Terima kasih. 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 aku jadi beliau kita kasih sedikit makan di situ yang sedikit ini lagi teman-temannya jadi pejabat ini lagi yang makan lebih banyak ini kenyataan ya orang-orang kulit hitam rambut keritik tapi lebih Indonesia lebih Indonesia jadi kulit hitam rambut keritik pikir-pikir lagi begitu maksud saya supaya kita punya dukungan yang cukup besar saya kasih contoh begini kita lihat negara Brazil waktu doang main bola apa semua kulit hitam atau semua kulit putih putih kau pindah ke Amerika tidak kita semua orang berhasil kita orang-orang berhasil kita juga mulai berpikir mari kita ini semua orang-orang Papua yang penting kau rabut lurus kau berteriak juga tentang Papua Amerika kau mari ikut kita gabung oke kalau kau takut yang penting kita bikin kau bikin berita besar-besar di koran orang-orang nggak mau kampanye keluar kayak gitu sebab begini dunia sekarang lihat kalau kita hanya berpikir ras kadang-kadang dong tidak dukung siapa orang takut jangan sampai terjadi pembunuhan contoh di Afrika negara merdeka tapi suku satu bunuh suku satu suku-suku lain bunuh suku yang lain nah ini kita di Papua tidak mau kita ini 250 suku khusus orang Papua 250 suku dia jauh kita merdeka bukan untuk kita mbak kubunuh nanti bilang seperti sekarang suku satu naik jadi pemimpin terus dia punya suku semua jadi pejabat itu kenyataan dong yang begini tidak boleh jangan itu tidak boleh itu tidak baik itu tidak baik maaf jangan bilang sorong ada orang sorong juga orang sorong juga ingin Papua merdeka itu hanya oknum-oknum saja jadi saya naik terus aku bapak adik aku anak mantu semua saya tarik semua jadi pejabat nah ini kelakuan tidak baik jadi supaya Papua merdeka jangan presiden orang biak tuh semua menteri biak semua ini masalah yang tidak baik ini satu naik tapi kau lihat oh iyo aminan satu komari duduk sini oh iyo pangnyai oh serui oh ayamaru siapa mari kita duduk sama-sama kita ngatur sama-sama supaya negara Papua sejahtera jadi kita sekarang ini kita belajar dari pengalaman Indonesia jauh di depan mata bang Sapoyo nanti kita kasih otos kamu sejahtera saya ke Jakarta saya tanya diorang bapak selama ini yang jadi presiden paling banyak siapa orang Jawa menteri paling banyak siapa orang Jawa baru yang minta-minta di jalan tuh siapa orang Jawa yang di depan mata saja kau tidak bisa tolong baru kau janji otos yang untuk sejahtera sama orang yang jauh-jauh di sana itu omong kosong itu tipe besar tipe yang di depan mata kau bisa tolong dia kasih makan kasih pakaian kasih rumah sejahtera baru kau janji sama yang jauh-jauh itu kita bisa percaya jadi saudara-saudara osus tuh omong kosong besar tipe jangan tipe-tipe pemekaran apa semua tipe yang betul tuh Papua merdeka baru yang betul tuh Papua merdeka jadi yang betul tuh Papua merdeka orang Jawa itu kok ada rambut lurus ada rambut keriting ada Makassar tapi dia orang Papua ada orang menadu tapi orang Papua ada orang Jawa orang Papua nanti kalau besok dia jadi warga negara Papua tapi dia jadi mata-mata untuk Indonesia sobat minta maaf ini koko pecat warga negara Papua kita pecat ini tiket kau pulang sudah kalau kau jadi mata-mata kau jual informasi sama Amerika gue pulang ke Amerika sana go kenapa yang punya tambah free vote tuh siapa siapa Amerika tuh Amerika tuh Amerika tiap hari dia lihat Indonesia bunuh orang amu Mekomora di depan mata kenapa dia tidak bercerikham kenapa dia tidak bercerikham baru dia lihat sadang musim yang jauh-jauh dia ribut sama disana Amerika juga penipu besar dia lihat Soeharto bunuh kita orang dia diam saja karena dia lihat Soeharto bikin tapi dia punya tambah terima kasih 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 terima kasih